Terima kasih. 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 Bisa... Itu kan cantika Eh, eh, eh Itu kan cantika, nyanyi dangdut Ah, yang bener lo ngapain ya kesini Ih, lo gak percaya Nih, liat nih, liat nih Nih tuh, gue gak bohong kan ini cantika Iya, mirip gue Eh, eh, teman-teman Ada cantika, ada cantika Ayo cepet, ayo Mbak cantika Mbak cantika kan Wah, bajunya pasti mahal Warnanya sama baju ni kuning Pasti banyak duit, ya mbak Sedekat dong, mbak, bagi-bagi rejeki sama cintaku Artis, kan semenjadi artis Iya, mbak, bagi rejeki, bagi-bagi rejeki Bagi-bagi rejeki, bagi kita Mbak, bagi-bagi rejeki, bagi kita Bagi-bagi rejeki, bagi kita Bagi-bagi rejeki, bagi kita Baga-bagi rejeki, bagi-bagi rejeki Baga-bagi rejeki Hei, ada apa siapa dari putri lu? Apa yang akan baca ini? Apis, apis, apis! Mana? Ya, ya, ya! Terlat lu, Pak! Marlina nyuruh air telefon dia. Helo. Mbak Marlina. Ini air Mbak cantik. Oh, halo cantik. Tadi Mbak Marlina nyuruh air telefon, kan? Ada apa ya? Oh, iya, saya mengundang kamu nanti malam. Undang air? Iya, kan nanti malam ada acara peluncuran album saya, jadi kamu harus datang. Mbak Marlina mau air datang ke acaranya Mbak? Ya iya dong, makanya saya ngundang kamu. Saya tuh pengen banget kamu datang. Udahlah cantik. Pokoknya mulai sekarang kita harus menghentikan segala macam bentuk persaingan diantara kita. Ya, kenapa sih? Kita kan bisa juga jadi temen baik. Yaudah, pokoknya nanti kamu harus datang ya. Kalau kamu nggak datang, kamu bisa bikin saya kecewa, bisa bikin Mas Roy juga kecewa. Mas Roy hadir juga. Ya iyalah, kan kita satu label, satu rumah produksi, nyari rezekinya juga sama. Makanya Mas Roy datang. Kamu nggak boleh nggak datang ya. Nanti malam jam delapan. Itu mulainya, jadi kamu harus nyampe di sana ya... Sebelum jam delapan lah, ya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bukan saya sih, Bang. Tapi anak-anak di penampungan, ketemu dia. Jang, pasti Cantika nyariin kita tuh. Iya kali. Soalnya, saya kakak ketemu Bang. Pas saya sampe, dianya udah pergi. Gue kakak boleh lama-lama sakit nih. Gue mesti nyari Cantika. Ayo. Eh, abang mau kemana, Bang? Jalan, nyari Cantika. Sekarang? Abang mama sakit. Sudahlah, lu jangan cerewet tuh. CUDIU. See ya orang ayo, ayo. Sub indo by broth3rmax wajah yang rupawan katapan matanya dan tutur katanya Her, barusan Marlina telpon gue terus malam ini dia mengundang wartawan terus dia minta kita hadir kita? iya, saya dengan kamu saya kan produser barunya Marlina dan kamu pencipta lagu barunya Marlina kan jadi, ya kita harus hadir dong tapi ah, betul lah ayo lah udah cara apaan nih? kok kayak wartawannya? Donny? ayo sini emm sebelumnya makasih banget udah nyempetin datang kesini dan malam ini saya akan memperdengarkan sama kalian semua lagu terbaru saya yang ditulis oleh pria tampan di sebelah saya Donny terima kasih terima kasih kalau cinta kalau cinta pertama bagiku bukan teman biasa semua perasaan padamu kinilah berubah tolonglah kau jangan jangan menjauh terima kasih 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 lover terima kasih terima kasih terima kasih saya tahu semua yang ada di sini pasti menyukai lagu saya ya kan? dan sekarang, saya mau memanggikan produser saya produser saya yang tercinta mas Roy Don Minta kamu Kamu takut ayah yang terberubah gara-gara popularitas ayah Tapi ternyata kamu yang berubah gara-gara mengejar popularitas kamu Dan sekarang kamu ninggalin ayah karena Marlina Dan Lagu andalan saya ini Diciptakan sama seseorang yang ganteng Dia juga berbakat sekali Donny Tebuk tangan dong Pak Donny Ayo Donny disini Cantik, kamu kenapa? Mas Heru Kamu kesini buat acara Marlina kan? Iya Tapi ayah yang ngededak gak enak badan Jadi ayah pulang aja Saya juga mau pulang Mas Heru mau pulang juga Iya Ya buat apa saya disini kawai yang diperkenalkan cuma Donny doang Iya kan? Udah, kita pulang barang yuk Kayaknya pernah ngeliat tapi dimana ya? Saya temannya cantika Mas Roy Mas Roy, dulu sih dia memang temannya cantika ya kan? Tapi sekarang dia sudah jadi teman baik saya Itu berarti Don, kamu harus mencurahkan semua waktu, perhatian, dan seluruh kemampuan kamu untuk kelancaran album saya Oke? Iya insya Allah tapi saya kan Donny, kalau cantika itu sudah ada yang ngurus namanya Mas Heru Jadi kamu gak usah pusing-pusing mikirin cantika, mendingan kamu urusin album saya Tolong ya Tolong ya Bang 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 Ada cantika Apa aneh? Sudah anggdut bang Cantika Mau nyanyi, mau manggung Artinya sebentar lagi Kita bisa ketemu cantik, Jang Hahaha Alhamdulillah bang Aneh juga jalani kita ya Harusnya kan kamu itu sibuk ngurusin album saya Bukannya malah ngurusin show-nya cantik Lin, show ini kan sudah lama saya rencanakan Sebelum kamu gabung sama saya ya Saya tahu Saya memang dianaktirikan disini Emangnya cantik lebih bagus dari saya, Pak? Kamu jangan gak begitu dong sayang Kamu dan cantik itu semuanya sama di mata saya Gak ada yang saya anak tirikan dan tidak ada yang saya anak kemaskan Buktinya? Jumpa pers malam saya sendiri yang ngurusin semuanya Tapi kalau cantik dia tinggal terima beres aja Semua kamu kan yang ngurusin Ya cantik kan penyanyi baru, gak se populer kamu Cantik kan butuh Terserah 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 Hah? Yuk-yuk mas Lolo, dimana kamu? Eki lagi di salon Eh salon Lagi di butik Milihin baju buat cantik kah Oke, nanti kalau kamu sudah selesai Kamu bawa pakaiannya cantik ke apartemennya ya Udah gitu, kamu langsung ke salon Oh, yuk ya yuk Pastinya Gini-ginikan, eki udah ngerti apa yang mesti kelakuin Eki asisten profesional Oke Misi Yuhuu Apa kabar Mbak? Ya, perkenalkan Nama saya Lolo Lolo lili loloncatan Saya dikirim lewat pos sama Mas Roy Saya asisten Mbak yang baru Asisten? Yuk-yuk, saya akan mengurusin semua keperluan Mbak Di saat nanti tur promosi Bentar-bentar, ini kayaknya salah paham Ayah kan udah bilang sama Mas Roy Kalau ayah belum siap ikutan tur promosi Si Neng dibilangin Yah, sekarang gini Siap gak siap, pokoknya harus siap Nih sekarang pake baju ini Buat Sio nanti malem Nanti malem? Aduh, tapi Jangan tapi tupat, tapi tupat, tapi tupat Pakai baju ini, biar cantik Kayak tante Saya sudah bicara sama Mas Roy Tapi dia masih berkeras Bahkan dia nunjukin kontrak kamu sama saya Jadi, ayah udah kagak punya pilihan lagi Ya, kalau kamu menolak Kamu bisa kena denda Bahkan kamu bisa dituntut di pengadilan Karena kamu melanggar isi kontrak tersebut Cantik, halo? Don Sorry Don Sekali lagi, sekali lagi Shalalalala Shalalalala Don, sorry saya kayaknya Terlalu capek deh Don Kita udahan dulu ya latihan ya Kok baru dua kali latihan kok udah capek Eh lagi? Don Schedule aku tuh padat banget Nanti abis ini aku ada acara lagi Terus aku masih ke salon dulu Kamu ngerti kan? Atau Kamu mau ikut? Saya Ayo dong, temenin aku malam ini dong Don Masa gak mau sih? Kamu Mau saya nemenin kamu? Ya iya dong Justru, saya ngarep banget kamu bisa ikut Yaudah kamu gak usah mikir-mikir lagi Pokoknya saya jemput kamu jam delapan, oke? Sore Mbak Lina Sore, Victor mana? Ada, tapi dia sedang megang Mbak Santik Victor megang cantik? Hei Kamu kan tau, dari awal salon ini buka Rambut saya itu biasa dipegang sama Victor Saya gak mau yang lain, saya gak mau tau, panggil Victor Tapi Mbak Tapi, tapi Hah? Kamu udah bosan kerja? Mau saya pecat? Mau! Eh, kulalit banget saja diorang Permisi Ada apa sih? Berisik banget Hei, hei, hei Saya gak level ngomong sama orang kayak kamu Agensi apa sih lo? Hei Hei Maaf Saya mau memperenakan diri boleh? Lolololilo loncatan panggil aja lololok Saya asistennya cantik Iya, iya Oke, oke Sabar dong kamu Sabar, sabar gimana sih ya? Kamu tuh emang bener-bener udah kelewatan ya? Kamu tuh emang lebih sayang sama cantik daripada saya Kamu mikir gak sih? Masa cantik dikasih asisten sedangkan saya enggak? Lin, nanti aku carikan juga deh asisten buat kamu Ya? Gomba lah kamu Ah, gomba lah apaan sih Lin? Jangan gitu dong, sabar dikit Halo, Lin? Malina? Dasar artis maunya jadi raja Gak mau ngalah Maunya menang sendiri Don, hati-hati ya Jangan pulang terlalu malem Iya, Bu Assalamualaikum Waalaikumsalam Mau kemana kamu, Don? Jangan-jangan Kamu mau menemui si cantik kah? Aku gak boleh membiarkan Doni Jatuh kepelukan cewek kampungan yang buta huruf itu Datanglah cintaku lama menantimu Mas, mau beli tiket mas? Ini cantik kah nih? Iya Bang, ambil aja tiketnya Kali aja dibagi-bagiin, gratis Si cantik? Sumbarangan Sumbarangan Bayar dulu, baru dapat tiketnya Anak ayah nih? Siapa? Cantik anak si itu? Iya, iya Saya mencangnya Situ mimpi apa ngelindur? Berapa harga tiketnya? Ayah mau beli? Ayah mau ketemu sama anak ayah Seratus ribu? Seratus ribu? Iya Bagaimana Bang ya? Padahal ini satu-satu kesempatan kita buat ketemu masih cantik nih Gua tau Jang Tapi kalo kita kagak ada tiket Kita kagak boleh masuk Gedungnya aja di jaga ketat tuh Atu-atunya benda yang gua punya tinggalin nih nih Arloji butut Kagak ada harganya Calon tuh kakak mau tuh tiketnya dituker meni Arloji Dasar nasib ya Kita tunggu aja deh disini ya Ambil pertunjukannya kelar Kali-kali aja kita bisa ketemu sama si cantik ya Gimana? Yang? Lu mau kemana nih lu? Nah cantik Ini ada schedule buat promosi kamu ya Mas gimana ya masalah BABY? Cantik kamu gak usah takut ya Saya sudah sewa detektif Detektif? Apaan tuh? Detektif itu adalah orang yang akan membantu kita mencari keberadaan ayah kamu Ini kan supaya kamu bisa konsentrasi menjalanin Tour promosi kamu dengan tenang Oke? Nah nanti setelah kamu pulang dari tour Ayah kamu pasti sudah ketemu Saya sudah sewakan detektif yang sangat profesional buat kamu Ini? Oke? Emangnya nih percaya? Apa yang dibilang sama Mas Roy? Maksudnya? Dari bengkulu sampai tanah abang Dari dulu sampai sekarang Nih, lolot tau siapa Mas Roy Paling-paling juga besok Mas Roy lupa sama janjinya Hai dong Hey! Aduh aku gak nyangka banget kalau kamu mau datang Thank you ya Ya saya pasti nepati janji dong Aw you so sweet Mbak Marlina Aduh kayak mimpi bisa ketemu Mbak Mbak saya ngefans berat lo sama Mbak Ehm sorry Siapa ya? Tukang yuk Aduh sampe lupa Iya kenalin dulu Nama saya Yuli Saya temennya Doni Oh Ehm Gak apa-apa Mbak boleh gak foto bareng Mbak Aduh Boleh ya Mbak ya Ehm sorry Fotohin dong dong, tolong dong Lola Kesempatan Fotohin ya Mbak Siap Siap Udah Nih Thank you Oh iya Mbak Marlina Ini tiga gratis buat Mbak Oke Wah Mbak Enaknya jadi orang top Kemana-mana dikenalin orang Dan gak perlu beli tiket lagi Boleh ya Maaf Maaf Ini konsernya Cantika ya? Saya 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 juga baru tahu kalau Kenapa? Kalian keberatan nemenin saya nonton konsernya Cantika? Sorry Mbak Bukannya sekeberatan Tapi saya tidak tertarik untuk nonton acaranya show Cantika Shsht Kamu kamu gak suka sama Cantika? Bukannya saya gak suka Anak kampungan yang norak dan buta huruf itu adalah musuh bebuyutan saya Mbak Yuli! Apa sih? Kalau dia benci sama cantik, artinya dia bisa saya manfaatkan malam ini. Yuk, yuk. Yuk, yuk. Kita berangkat deh. Yuk, yuk. Yuk, yuk. Yuk, yuk. Yuk, yuk. Yuk, yuk. Diasa kemaling. Dia copet, Pak. Dia maling, Pak. Oke, jangan main aku sendiri. Belum tahu siapa gue, loh ya. Terasain, loh ya. Kurang-kurang ini sama gue, dia. Ampun. Ampun. Adik. Ampun. Ampun. Tolong. Kamal-lah. Kamal. Padang-angan. Kamal-lah. Kamal-lah. kk Jatuh cinta Terus terang aku malu Terus terang aku malu Mengatakan Baja dia Terus terang aku malu Terus terang aku malu Aku malu Aku malu Terus terang aku malu Sebelumnya Ku siapkan Kata-kata cinta Untuk dirinya Sungguh aneh Di depannya Bibirku tak mampu Untuk berbicara Aduh dia Memandangku Terus terang aku malu Terus terang aku malu Aku ingin Mendekati Terus terang aku malu Terus terang aku malu Aku malu Aku malu Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Saya cantik. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.